Sehari setelah tawuran antar warga yang kembali terjadi di Makassar, Solusi Selatan, polisi masih disiegakan di kampung Dangko, Abdul Kadir. Untuk informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung bersama rekan kami, itu Iqbal Himawan yang berada di lokasi kejadian. Iqbal, bagaimana dengan situasi di sana saat ini? Ya, Robert, ini adalah perempatan Jalan Abdul Kadir dan Jalan Dangko, tempat terjadinya bentrokan. Dan seperti terlihat, ini adalah Jalan Abdul Kadir, yang merupakan jalan utama di perempatan ini, sejumlah warga yang belum mengetahui bahwa jalan hingga kini masih ditutup. Mereka yang tidak mengetahui terpaksa harus memutar dan mencari jalan lain, karena seperti terlihat di sana warga Jalan Abdul Kadir sudah mulai kembali berkumpul di belakang barikade dari Seng yang mereka buat sendiri, dan terlihat sejumlah aparat masih berjaga-jaga di dekat barikades yang tersebut. Namun, sejumlah warga lain, ada siswa sekolah yang berada di sekitar sini, maupun pekerja, pekerja kantoran yang berada di Jalan Abdul Kadir ini, sudah terlihat beraktifitas normal seperti biasa. Ini karena tawuran ini bukanlah yang pertama kali terjadi, namun sudah beberapa kali terjadi, sehingga bahkan menurut kesaksian sejumlah warga, tawuran ini sudah menjadi rutinitas. Dan robet, dalam seminggu ini saja, sudah empat kali terjadi tawuran dengan waktu yang bervariasi. Dan perbedaan pada tahun sebelumnya, jika tahun sebelumnya tawuran cenderung dimulai pada malam hari, namun di awal tahun ini, sebulan terakhir tawuran mulai beralih ke sore hari, dan bahkan siang hari, kedua warga dari kedua kampung, baik dari Kampung Sapabulo maupun Kampung Soleng, kembali terlibat dalam tawuran. Dan berbeda dengan Jalan Abdul Kadir yang masih ditutup, sehingga tidak bisa dilintasi kendaraan, inilah Jalan Dangko, di mana tadi malam sempat juga terjadi tawuran warga, dan sempat ditutup oleh aparat yang menggunakan, aparat bersenjata yang menggunakan bertameng untuk menghalau warga, untuk memisahkan warga dari kedua kelompok warga dalam tawuran yang terjadi sejak pukul 5 waktu Indonesia Tengah kemarin. Dan meskipun aktivitas sudah berjalan normal, warga terpaksa harus mencari jalan lain untuk dapat menuju ke tempat tujuan mereka karena Jalan Abdul Kadir ini masih ditutup, Robert. Ya, Iqbal, bila suasana di sana sudah kondusif, bagaimana dengan pengamanan dari aparat kepolisian sekarang, dan juga kapan ada informasi mereka akan ditarik? Ya, Robert, beberapa jam yang lalu, tepatnya pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah, di sini sekitar 200 aparat kepolisian gabungan, baik itu dari Brimopol dan Sulawesi Selatan, dari Polresta Besmakasar, dan juga dari Polsek Tamalate, disiagakan di sini. Dan tidak hanya ratusan aparat, namun terdapat juga mobil barakuda dan juga mobil watercannon yang digunakan untuk menghalau dua kelompok warga yang terlibat tawuran. Dan tadi malam mereka bersiaga tidak hanya dengan tameng, namun juga di dalam barakuda dan watercannon, sehingga situasi di sini sempat mencekam hingga pukul 2 dini hari tadi. Dan pasukan pengawal motor, tadi malam juga sempat dibariskan di depan jalan Abdul Qadir ini, namun sekarang sudah ditarik. Kini hanya terlihat puluhan aparat kepolisian yang masih bersiaga di sini untuk mengamankan aktivitas warga yang sudah mulai berjalan seperti semula. Dan meski demikian, menurut Kapolsek Tamalate, AKP Suaib, menekankan bahwa saat ini sudah sembilan orang warga dangko yang dimintai keterangan terkait dengan insiden ini, karena ini menjawab keluhan warga yang selama ini mengeluhkan bahwa tawuran ini terus terjadi namun tidak ada penyelesaian. Dan menurut kesaksian sejumlah warga, tawuran ini disebabkan awalnya karena kecemburuan sosial dan tindakan diskriminatif yang menyebabkan bibit-bibit konflik tumbuh di antara warga dari kedua kelompok ini. Sementara itu, belasan warga yang menjadi korban menderita lukaringan, karena dalam tawuran kemarin tidak hanya pelemparan batu, namun juga ada pelemparan botol, senapan angin, digunakan juga senjata kasma kasar, paporo, kemudian busur panah, dan tidak sedikit warga yang menjadi korban yang harus dilarikan ke rumah sakit umum Haji Makassar yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi kejadian dan juga dari rumah sakit Bayangkara. Namun hingga kini pihak media masih mengalami kesulitan untuk mengetahui berapa persisnya jumlah korban yang masih dirawat, karena pihak rumah sakit menutupi, menghalangi kami untuk mencari data persisnya berapa jumlah korban yang masih dirawat, karena mereka masih khawatir dengan kondisi keamanan, karena tadi malam sempat diancam oleh warga yang saat rumah sakit menolak untuk merawat warga, sehingga saat ini mereka masih terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengetahui berapa jumlah total dari korban yang saat ini masih dirawat. Oke baik, terima kasih Iqbal Himawan atas laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.